Oh iya, kita sadar betul kok, Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup pokok begitu ya. Maka pasti orang ingin mengambil banteng-bantengnya begitu. Ganjar sebut Jateng jadi daerah seksi untuk diambil suaranya, pasti orang ingin ambil bantengnya. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyadari wilayah Jawa Tengah, Jateng, menjadi incaran pasangan calon, paslon, lain untuk meraup suara. Ganjar menyebut, Jawa Tengah seksi untuk diambil suaranya, karena dikenal banyak pendukung PDI Perjuangan. Sehingga, menurutnya, ada pihak-pihak yang ingin merebut suara di kandang partai berlambang banteng itu. Kami sadar betul kok, Jateng itu seksi untuk diambil suaranya karena ini kandang banteng dan cukup kokoh. Maka pasti orang pengen ngambil banteng-bantengnya, kata Ganjar, kepada wartawan di Kulon Progo, Yogyakarta, pada Minggu, 28 Januari 2024. Menyadari banyaknya kubu pasangan calon, paslon, yang merebutkan suara di Jawa Tengah, Ganjar mengatakan, basis-basis pendukungnya di Jawa Tengah juga sudah bergerak untuk meraup lebih banyak suara. Hal tersebut dilakukan, kata Ganjar, guna mempertahankan basis suara pendukungnya di Jawa Tengah. Ia mengungkapkan, ada tiga pilar yang dilakukan kubu Ganjar Mahfud untuk mempertahankan suara, yakni di struktural, legislatif dan eksekutif. Mantan gubernur Jawa Tengah itu meminta di lingkung eksekutif agar berhati-hati, menahan diri tetap bersikap netral. Dan kami minta kader eksekutif gunakan aturan. Kalau mau ikut kampanye, cutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar, kata Ganjar. Untuk diketahui, pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menggelar kirap kebangsaan dalam kampanye Akbar di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 28 Januari 2024, sore. Ribuan pendukung Prabowo Gibran pun hadir dalam kegiatan di daerah yang disebut-sebut sebagai kandang banteng atau basis pendukung PDIP. Oh iya, oh iya, kita sadar betul kok janteng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup pokok begitu ya. Maka pasti orang ingin mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilik? Oh tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya tiga pilar, tiga pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri. Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kukul desak, seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh. Maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang dieksekutif gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kambahnya, bercuti lah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu ya. Itu contohnya, jadi kita bergerak. Dan partai-partai lain juga bergerak sukses nasib, relawan-relawan, makin hari makin semangat. Karena situasi-situasi kondisi terakhir, kalau TASAN yang daya ini selamatkan demokrasi. Nah mereka akan tanggung. Tadi termasuk si busa itu yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.